Oke, firman ini kita ambil dulu baru nanti kita lihat, oh di atas dasar inilah saya punya pengertian, dari pengertian inilah saya menyembah dia, jadi ada alasannya gitu. Nah ini pesan buat orang bukan hanya ngaku Kristen, tapi kamu harus jadi orang percaya, kalau dibilang orang percaya berarti kamu punya perjanjian dengan yang kamu percayai. Nah buktinya kamu harus ada dalam komunitas, kenapa harus ada dalam komunitas? Karena di dalam komunitas lah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk, jadi bukan bebas gitu aja, untuk ada satu yang namanya tanggung jawab sebagai orang percaya. Tanpa itu kita beragama aja, itu kita hanya beragama. Nah sorry, sorry, sorry saya tidak amti, saya melayani saya juga ada disitu. Ada komunitas-komunitas yang dibilang persukutuan doa lah, apa lah. Nah perhatiin, disitu kamu gak perlu punya tanggung jawab, kalau mau datang-datang, kalau enggak-enggak. Ya kan? Nah kalau cocok ya terus, kalau enggak. Nah enggak begitu. Ada perbedaan antara believers dan disciples. Orang percaya banyak. Disciples enggak banyak. Nah Cuhan tari disciples, untuk merubah dunia Tuhan cuma cari 12 orang. Coba lihat. Nah berarti disciples ini penting. Nah di dalam pemuritan itulah yang dibilang ada perjanjian. Nah gereja, gereja itu ide Tuhan, bukan ide manusia. Manusia enggak punya ide bikin gereja. Manusia punya ide bikin agama gitu. Gereja itu ide Tuhan. Bayangin. Gereja disebut, ini kata udah, kata pilihan yang paling, paling hebat. Gereja disebut mempelai. Bayangin hebat banget itu. Itu tinggi banget. Kalau saya mau jabarin dia, berarti gini. Puncak peradaban manusia, bukan kita pindah ke planet lain. Puncak dari kehidupan peradaban manusia adalah kita menikah dengan mempelai Kristus. Itu gereja. Nah semua yang di luar gereja, entah itu yayasan, entah itu apa namanya, atau disebut para church. Nah kalau aja mereka-mereka itu punya spirit, menangkap spirit dari gereja, mereka gereja. Nah buahnya yaitu ada tanggung jawab. Nah dalam konteks penyembahan ada tanggung jawab. Bukan hanya nyembah, begitu aja. Jadi tanggung jawab itu bukan isu emosional. Nah saya enggak terganggu dengan isunya penyembahan bukan disitu. Itu isu spiritual. Makanya tujuannya ada. Apa tujuan penyembahan? Keserupaan. Nah jadi saya melayani kemana-mana. Saya lihat semua gereja. Bagus. Dan mereka berhenti di bagus. Jadi gereja cuma kejar bagus. Sampai di bagus, stop. Udah bagus. Itu belum ketemu dengan tujuan daripada penyembahan, daripada ibadah. Ingat. Tujuannya apa? Keserupaan. Berarti ada satu yang gereja miskin pengalamannya. Apa tuh? Manifestasi dari kemuliaan. Itu kita miskin. Kita sampai di bagus lalu berhenti. Kalau cuma mau nangis, lu duduk di cafe nih. Lu dengar lagu nangis juga. Saya dengan Pak Andi, kita baru pulang dari Surabaya. Kita di Bukit Doa Imanual. Itu pertama kali dalam hidup saya, 35 tahun saya melayani. Pertama kali saya melayani retret from one semuanya. Jadi pembicara laki-laki nya cuma dua, saya dan Andi. Ada tiga empat ratusan, semua from one semuanya. Saudara ko. Tapi, ya oke saya pembicara dengan Andi, tapi saya duduk dua hari menonton satu yang buat saya, wow. Mahal. Mahal banget. Saya nonton. Gila. Tidak ada dalam persiapan saya, tapi saya teringat itu aja. Perempuan, itu enggak bercanda. Kalau saja semua perempuan bisa ngerti, peran dia kembali ke firman. Jangan ikut filsafat tambal sulam, mau setinggi apa sekolah lu. Tapi kalau kamu tahu, kenapa kamu perempuan? Kenapa Tuhan bikin perempuan? Kalau cuma lihat Alkitab, yang rubah bangsa itu perempuan. Keren banget. Lihat, waktu Tuhan bikin seluruh bima sakti alam semesta ini, dia yang ngomong. Habis itu, kitab kejadian bilang gini. Dia bilang gini. Bagus. Keren kan? Terus dia bikin laki-laki, Adam. Habis dia bikin Adam, dia bilang apa? Enggak bagus kalau dia sendiri. Wih. Wow. Udah ajaib gitu tuh Adam tuh. Segambar Allah kan, segambar Allah. Tapi dia bilang gini. Enggak bagus dia sendiri. Yang ngomong dia loh. Mari saya buat penolong buat dia. Dengar nih. Adam dibuat dari pasir, dari tanah. Hawa dibuat dari kehidupan. Tuhan gak ambil tanah yang lain terus bentuk hawa. No, no, no. Dia ambil dari kehidupan. Artinya. Sehebat laki-laki kayak apapun. Dia gak bisa menyatakan, mengungkapkan, mengwujudkan semua yang Tuhan mau 100% gak bisa. Sebab Tuhan nya yang udah bilang, gak bagus dia sendiri. Begitu ada perempuan, lu bisa kasih lihat sehebatnya Tuhan. Nah, itu dia. Nah, dari awal iblis udah tau ini. Dan itu yang dia hancuri. Di retret itu, saya cuma bilang, seandainya. Kenapa gereja dibilang perempuan? Seandainya. Para wanita ngerti ini, jungkir balik kehidupan ini. Jungkir balik. Nah, ini artinya yang saya mau bangun ini, saya ambil isu ini yang saya dengar dengan Andi disana. Saya mau ambil isu ini sebagai, oh ya, tanggung jawab. Ada satu dari orang Kristen. Dapat keselamatan gratis, jaminan gratis, semuanya gratis. Tapi begini, dari hiak kita apa? Tanggung jawab dong. Lu dikasih mobil sama papa, dikasih rumah sama papa. Tanggung jawab dong, bersin tuh rumah. Kawat rumahnya. Ya kan? Isi bensin, beli malu, servis tuh mobil. Nah, itu maksudnya. Sesederhana itu. Nah, dalam kata perjanjian, ini untuk gereja. Perjanjian membuat kita kenal tanggung jawab kita. Orang yang gak baca firman, gak kenal. Gak ada dalam perjanjian. Gak tahu tanggung jawab. Jadi kalau cuma datang jadi penonton, enggak. Nah, kita mau bikin worship, ya. The singing church. Kita mau bangun ini. Saya al-sisi Bandung. Jadi ini bukan cuma tugas mereka yang di depan. Kan saya udah kasih job. Mimpin yang bagus ya, tiap minggu ya. Bukan gitu. Itu namanya acara. Bukan ibadah. Oke? Nah, itu. Nah, jadi tiap bangku mesti ngerti. Supaya seorang worship leader gak suruh-suruh. Kamu bertanggung jawab harus nyembah. Ada tanggung jawab kamu sebagai orang percaya. Lu ditebus mahal. Lu mesti tahu. Wow. Bukan ketakutan. Nah, sebab itu dasar-dasar teologi perlu kita bagi dulu disini. Nah, jadi ini cara terbaik untuk kita ngerti tanggung jawab adalah hidup dalam perjanjian. Kalau kamu masuk dalam perjanjian, komitmen akan mudah. Komitmen akan mudah. Kita baca dulu. Masmur 111 mulai ayat 6 sampai 8. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Nah, ini. Kata umatnya berarti bukan semua orang. Mau jadi umat, kamu mesti punya perjanjian. Kamu mesti masuk. Mesti ada tanggung jawab kamu. Nanti kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kamu. Di retret itu benar-benar gak masuk akal. Jadi saya sama Andi duduk di belakang. Gak masuk akal untuk lihat kehidupan yang udah babak belur, berantakan yang memang gak masuk akal. Gak bisa. Bagaimana bisa pulih? Bisa tuh. Gak masuk akal banget. Gak masuk akal banget. Waduh. Bahkan ya. Sorry. Gereja, sekolah teologi menghakimi. Kamu terkutuk. Jadi orang ini sakit. Gara-gara sakit, dihakimi gini. Itu gara-gara pernikahan lo salah. Itu kutuk. Bayangin. Gereja yang bilang gitu. Sekolah teologi yang bilang gitu. Saya donger. Wow. Berani banget ya. Atas nama organisasi. Atas nama kekudusan. Kita main hukum-hukum orang aja. Tuhan gak tuh. Mereka kayak tanda ajaib. Saya denger dia ngomong. Saya ngomong bagaimana. Saya duduk dengan dia sebelahnya. Sampai saya liat. Terus. Wow. Luar biasa ini orang. Gitu tuh. Iya. Ini, ini, ini. Saya cerita dikit aja. Ini yang perempuan. Menikah. Pindah ke Singapura. Lahir anaknya cacat. Begitu anaknya cacat. Suaminya tinggalin. Nah lu liat. Kelabakan. 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 Dia cari suaminya. Eh udah punya cewek lagi. Dia balik. Mau kerja. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Gak bisa. Gak bisa. Dia bahkan bilang. Saya gak bisa bahasa Inggris. Di Singapura. Kerja mulai dari satpam. Itu udah ketemu Tuhan tuh. Waktu dia gitu. Jadi satpam. Wow. Gak balik tangan gini. Terus tiba-tiba lu liat semua. Enggak. Disitu saya liat Tuhan tuh. Gila. Terus. Sampai akhirnya naik. 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 Terus kawin. Ketemu cowok. Dia bilang gini. Gangster di Singapura. Nah bayangin. Yang milih dia. Katakan kamu yang pilih. Kamu yang semua. Enggak gitu. Tapi udah. Sekolah Alkitab berdua. Lulus. Master. Tapi kepala sekolah bilang gini. Sekolah Teologi ya nih. Kamu gak bisa pelayanan. Karena perihatan lu salah. Oke. Kamu gak bisa naik bimbar. Even worship leaders. Gak bisa. Oh kalau mau juga ya Sunday school. Kamu liat. Kamu liat. Kamu liat penghakiman. Semua tegang saya nonton. Ini suaminya dekat duduk sebelah saya. Jadi bentar-bentar saya liat dia. Sampai liat dia. Wow. Terus. Suaminya sakit. Kena kanker otak. Nah. Sekolah bilang gini. Itu kutukan. Karena-gara lu salah nikah. Kamu liat. Gereja sadis. Gereja. Sekolah tau bilang. Kamu itu. Lu punya pernikahan yang salah. Suaminya bilang gini. Buat istrinya. Kamu jangan minta kesembuhan ya. Saya mau ketemu Yesus. Saya cinta dia. Kamu gak usah minta kesembuhan. Sampai mereka buat perjanjian. Janji ya. Kita ketemu di sorga. Ini kan dia cerita. Suaminya udah baik kan. Saya gak liat lagi sakit. Jadi dia. Saya bentar-bentar liat. Ada bekas jahitan. Ini kanker otak. Nanti gue pukul. Wah hebat banget sih. Nanti suami. Kamu mau. Istrinya cerita di depan. Saya liatin lagi. Dia bilang gini. Saya gak pernah dengar. Suami saya menangis. Selama dia sakit. Satu malam. Itu udah ditentukan oleh dokter. Bahwa. Dia mesti mati. Karena gak bisa lagi. Ditanganin berapa dokter ahli. Udah gak bisa. Jadi dia udah tidur. Pas lagi tidur malam. Dia dengar suaminya teriang. Begitu dia bangun. Sampai lagi bilang. Yesus. Begitu dia lari ke tempat tidur. Dia gak bisa dekat. Dia sampai. Dia gak bisa. Dia kayak ada yang tahan. Dia gak bisa dekat. Dia cuma jatuh. Kamu tau apa yang saya dapet? Kita suka bilang gini. Hadirat Tuhan. Eh. Jangan berimitasi. Jangan main-main. Kalau benar-benar. The presence comes. Lu tersungkur. Lu gak bahasa roh. No, 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 no. Dia mau dekat gitu. Jatuh. Sampai ketiduran. Dia gak bisa sentuh suaminya. Bangun pagi. Geger di rumah sakit. Karena suster masuk. Gak ada orang di tempat tidur. Kabel-kabel udah kelepas. Bagaimana? Siapa yang bawa suamimu? Sampai serinnya rumah sakit dibunyiin. Tau-tau bayangin. Tau-tau sahamunya keluar dari kamar mandi. Udah rapi. Udah semua. Duduk. Istrinya nangis. Hei. Kamu kenapa gini? Baru dia cerita. Tadi malam. Waktu saya bilang Yesus. Saya berteriak Yesus. Karena dia datang di tempat tidur saya. Dia bikin apa? Dia jama kepala saya. Dia hembuskan nafasnya. Selesai. Ini yang saya dapat sesuatu. Ini dibilang manifestasi kemuliaan. Nah kita terlalu imitasi tergoda mau lihat. Lalu kita mari bilang. Apaan? Sudahlah. Kalau kamu cuma mau segitu lu udah dapet. Tau gak yang surga mau? Kenapa gak rindu yang lain? Makanya berani dong merubah. Harus berani. Berani merubah. Sampai gini. Gak rasa. Loh. Perasaannya jangan jadi alat ukur. Kok perasaan jadi alat ukur bahwa hadirnya Tuhan. Kenapa? Itu dia. Nah saya ngertilah. Seniman tuh kan emosi yang paling di depan. Jadi kita mau yang gini. Makanya isu penyembahan bukan isu emosional. Itu isu rohani. Jadi kita gak bisa. Kita cuma perlu gini. Api yang turun di mesbah. Bukan kamu yang bawa api bos. Baca Alkitab dong makanya. Yang kamu perlu adalah taruh kurban. Api turun sebagai tanda kurbannya benar. Nah jadi yang kamu tanggung jawab kita apa? Benar. Kenapa kita yang mau bawa api sih? Ini cacatnya disini. Kamu gak bisa bawa api. Api turun sebagai respon. Sorga. Dombanya ditaruh waktu dombanya berkenan tanpa cacat. Itu kan maksudnya. Domba ditaruh di atas mesbah. Imam cuman tunggu. Api yang turun. Gak ada. Siapa yang punya staker tolong pinjam biang habis ngerokok. Gak bisa. Gak bisa gitu. Nah kan. Nah ini ini. Jadi ini yang kita mau bongkar ya. Ini ini sepakat dengan Bapak Gembala bahwa. Mari-mari kita mau bangun fondasi ini. Sel sisi Bandung. Bukan cuman ngomong kosong. Bukan cuman. Bukan, 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 bukan. Gak eforia, eforia. Gak, 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 gak. Jadi ini bukan tempat kita tebar persona disini. Kamu kan sudah pindah gereja banyak kan. Kan kamu ini bukan gereja pertama kamu kan. Pasti lu Bapak Ibu maha hadir di seluruh kebaktian di Bandung ini kan. Sakit hati, jantung bengkok, apa semua. Akhirnya pindah kesini oke. Nah yuk yuk kita mulai yang bagus yuk. Kita mulai yang benar yuk. Yuk yuk mari-mari sepakat. Mari sepakat. Bahwa kita mau bangun mesbah disini. Kita mau lihat waktu kita buat sesuatu. Sorga bereaksi. Berespon gitu. Terhadap apa yang kamu buat. Ini yang saya sebut manifestasi. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya. Umatnya, bukan manusia semua. Umatnya. Kepada kamu yang mau punya perjanjian. Dengan memberikan kepada mereka. Lihat. Milik pusaka bangsa-bangsa. Ini porsi Tuhan kalau ngasih. Nah gitu. Porsi kamu dan saya, saya gak tau. Kamu ngasih apa. Kalau porsi Tuhan ngasih. Dompet lu pecah. Kalkulator lu jebol. Milik pusaka bangsa-bangsa. Itu Tuhan. Itu porsinya dia. Makanya kalau doa persembahan. Jangan bilang kami beri yang terbaik. Bohong. Lu kasih yang terbaik. Coba. Oke. Apa? Paling rendah apa? Supir berapa gajinya? Kalau kamu kasih 3 juta. Dia kasih 3 juta gitu. Kamu kasih yang terbaik lu pake. Lu cuma taruh sedikit disini. Loh. Itu gak salah. Tuhan gak marah. Tapi jangan doa bilang kami kasih yang terbaik. Nah itu. Lu nipu. Bahkan yang doa gak ngasih. Jadi jangan doa-doa gitu. Doa tuh bilang aja kami mau beri persembahan. Udah. Udah. Jangan. Cacat. Logika lu cacat. Kami beri yang terbaik. Bohong banget sih. Gitu. Udah jelas Tuhan gak butuh duit. Lu yang butuh duit. Nah ini bagian dari penyembahan. Ini yang saya bilang semua bagian dari penyembahan. Lihat. Yang dia kasih apa? Semua. Harta pusaka bangsa-bangsa. Itu yang dia mau kasih. Tujuh. Perbuatan tangannya kebenaran. Artinya ini. Tuhan gak curang. Tangan lu curang. Tangan Tuhan gak. Keadilan. Titahnya teguh. Kalau dia bilang sesuatu. Teguh. Gak ada motivasi lain. Gak ada. Motivasi buat Tuhan untung. Tuhan tuh komplit. Tuhan tuh sumber. Dia gak cari apa-apa. Dia gak cari apa-apa. Dia beri untuk kita. Dia sumber. Jadi percaya nih sama ini. Delapan. Kokoh. Untuk seterusnya. Dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran. Dan kejujuran. Jadi jangan takut. Gak ada anak mas buat Tuhan. Tuhan lebih sayang dia. Nah ini dia. Ini cacat-cacat yang di dalam kita. Sudah jadi belief system. Bertahun-tahun. Saya harus bertobat. Karena saya harus mengajar ulang lagi di Ambon. 26 tahun mengembalakan. Salahnya banyak. Bukan hebat. Saya baru berubah 10 tahun. Mungkin 11 tahun ini. Gitu loh. Jadi bukan kamu panjang. Oh. Salahnya panjang. Karena pakai metodologi-metodologi. Tambah sulam itu. Coba. Waktu kecil. Berdoa. Entah mama. Entah guru sekolah minggu. Semua pokoknya kalau. Ayah-ayah. Tutup mata ya. Nanti Tuhan marah. Dari mana lo bilang itu. Enak aja lo. Mana ayatnya. Kalau gak tutup mata Tuhan marah. Kan jadi kecil. Kamu udah taruh disini. Tuhan marah. Kalau gak tutup mata. Coba. Dari untuk segala hal. Gereja sedang kenalkan Tuhan yang seperti itu. Akhirnya penyembahan kita bukan cinta. Kita takut. Kita takut. Nah. Ada empat hal. Dalam perjanjian. Pertama. Saudara mesti jadi komunitas. Artinya jemaat. Komunitas itu bukan kartu anggotanya loh. Bukan. Itu roh saudara. Ya. Nah. Apa. Ini. Wah. Ini keren saudara. Kalau kamu tahu ini. Aduh. Keren banget. Apa itu. Tuhan. Melakukan perkara besar. Di dalam. Kan kata umatnya tuh. Jemaat ya. Umatnya. Jadi bukan semua manusia. Tuhan akan kasih. Apa itu. Tuhan pindahkan kuasa. Semua perkara-perkara besar. Kedalam mulut orang percaya. Roma 10. Ayat 8. Dan 9. Tetapi. Apakah katanya ini. Firman itu dekat kepadamu. Mu loh. Bukan kepada bapak pendeta. Ya. Bilang. Kepadamu. Yakni di dalam mulutmu. Di dalam hatimu. Payangin. Loh. Kalau saya bilang firman. Bukan huruf-huruf mati ini. Yohanes bilang gitu. Firman itu. Menjadi daging. Diam di mulut kamu. Pikir ini. Speak words. Untuk pekerjaanmu. Untuk anak-anakmu. Untuk pasanganmu. Di meja kerjamu. Di proyek-proyekmu. Kenapa lu. Kenapa lu panggil pendeta doa. Lu bergantung sama hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa. Kenapa gak kamu perkatakan firman. Ini yang saya masuk. Kamu lihat tuh. Kalau kamu masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Semua. Kebesaran. Kekayaan. Ditaruh. Di dalam mulutmu. Itulah. Firman. Iman. Nah jadi. Ini penting. Firman. Iman. Firman. Iman. Jadi. Bukan gini. Saya kasih tau cacatnya dulu. Cacat. Pemikiran kita. Atau logika kita. Kalau kita ngomong. Apalagi sama hamba Tuhan. Iman saya. Kecil pak. Itu lu cacat. Lu tau. Alkitab bilang. Segede biji sesawi. Gunung pindah. Kalau lu bilang iman kecil lu. Kayak-kayak ngeremehin. Udah pindahin gunung belum. Sekecil biji sesawi. Gunung pindah. Jadi kamu salah pengertian. Bukan kamu gak punya iman. Kamu gak bisa bikin iman. Iman itu isi gift. Iman itu dia kasih. Waktu kamu lahir baru. Tuhan kasih iman. Kamu gak bisa bikin. So tau lagi bilang. Iman gue kecil. Emang lu bisa gedein. Perhatikan. Waktu badai besar. Murid-murid ketakutan. Baca deh. Makanya baca. Supaya jangan ditipu pendeta. Kan Tuhan bilang gini. Kok lu gak ada iman. Baca dong. Tuhan bilang gini. Kenapa kamu tidak percaya. Nah. Percaya dan iman. Itu beda. Jadi iman ada di kamu. Cuman kamu gak percaya. Jadi jangan bilang iman kecil. Iman besar. Gak bisa. Gak bisa. Kamu gak percaya. Penyembahan. Akan membuka understanding. Karena lagu ya. Kata-kata. Atau kamu lihat itu ya. Semua. Waktu itu. Kebuka. Kepercayaan timbul. Iman aktif. Ini sebenarnya. Jadi untuk banyak hal. Kita bukan gak punya iman. Kita gak percaya. Gitu. Jadi. Kita juga ngomong ke orang gitu. Lusing. Gak ada iman. Nah itu dia. Jadi tambah rubat semuanya. Tambah semuanya gitu. Kamu punya iman. Hanya dia terkunci. Kenapa? Gak percaya. Ayat sembilan. Sebab itu. Jika kamu mengaku dengan mulutmu. Coba pikirin. Mengaku. Artinya. Kamu. Deklare. Apa coba? Pujian penyembahan. Kamu bikin apa coba? Kamu sedang mengakui sifat-sifat Tuhan. Kira. Wow. Wow. Nah. Ini pentingnya. Tiap bangku. Sudah. Sudah punya. Mindset. Atau kita setting hati. Dari rumah datang. Saya mau bersyukur. Jadi begitu mereka naik. Kamu cuma punya satu tanggung jawab. Gue setuju. Begitu. Lagunya bilang. Di rumah bapakku. Ada tempat. Wow. Tapi fakta di rumah bilang gini. Suami gue lagi pergi sama kuntilanak. Begitu kan. Ruko kebakar. Sakit. Nah. Itu fakta. Kamu boleh pilih. Mau join sama fakta. Atau kamu mau join dengan lagu tadi. Nah waktu kamu setuju dengan lagu. Dengan nyanyian. Di sini saya bilang percaya itu. Itu tanggung jawab kan. Waktu kamu setuju. Kamu sedang setuju dengan sorga. Jadi. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tapi cacatnya kita. Kita pikir gini. Tidak lihat itu bukan berarti tidak ada. Nah ini. Makanya sering kita gak dapat apa-apa. Karena. Iman. Bukti dari apa yang kita. Tidak lihat itu gini. Dia sudah ada. Mata yang jasmani lu yang gak bisa lihat. Kamu perlu iman untuk buka. Dan kamu akan ambil itu. Bayangin. Nah semua bangku. Kalau kita worship kayak gini. Itu wow. Kamu nyanyi. Sampai kayaknya udara bisa gue pegang deh. Saya tersentuh dengan kesaksian di retret itu. Sampai dia gak bisa deket suaminya. Wow. Tahu gak sekarang mereka suami istri. Sekolah Alkitab itu. Panggil mereka lagi suruh ngajar. Kalau gue, gue datang ke kepala sekolahnya. Lu bertobat dulu. Nah gue mau gituin tadi. Tadi jemaat Tuhan kuasa atau perkara-perkara besar itu diberikan dalam mulut kita. Dalam jemaat. Yang kedua, Tuhan menyatakan karakter dia kepada kita. Jemaat sekali lagi. Bukan yang liar-liar gitu. Nah yang ketiga, ini. Kalau saya bilang kebaikan ya. Standarnya bukan saya, bukan saudara, bukan bos, bukan siapa. Standarnya kebaikan dia. Tadi lagi nyanyian tadi. Itu kan anak hilang. Waktu dia tahu. Mesti makan ampas babi. Terus dia ingat bapaknya. Kira di rumah bapak gue enak banget ya. Gue pulang deh. Lukas bilang, waktu dia pulang, bapaknya enggak bilang gini. Siapa suruh lu pergi? Cuci garasi dulu. Itu bapak di dunia yang kayak gitu. Tahu enggak dia pulang? Masih kotor. Bikin pesta. Potong lembu. Kasih cicup. Aduh, aduh, aduh. Aduh, saya kawal Tuhan. Makanya baca baik-baik. Itu bukan kejadian sungguh loh itu cerita itu. Artinya gini. Di Israel belum pernah ada. Bapak bikin anaknya kayak gitu. Makanya itu dibilang perumpamaan. Anak hilang. Prodigal son. Jadi Yesus sedang cerita. Bapak gue di sorga. Enggak sama sama lo. Nih gue mau cerita. Ada anak hilang. Gini, gini, gini. Dia lagi cerita tentang bapaknya. Keren, saudara. Itu Tuhan yang kamu sembah. Lo enggak nyesel nyembah dia. Enggak, enggak, enggak. Masmur 111 ayat 5. Lihat. Ayat 5. Diberikannya. Lihat. Rejeki. Wah, suka dengar katanya. Diberikannya. Rejeki. Kepada orang yang takut akan dia. Nah, sayang bahasa Indonesia sebut takut. Tapi kata yang tepat sebenarnya diterjemahkan gini. Awesome village. Orang yang takut. Memang bisa lah. Tapi bukan takut kayak takut tuyul, genruwo gitu ya. Tapi gini. Kekaguman yang dewasa. Itu. Gitu. Saya lihat kayak awesome tuh gini. Wow. Ini cuma Tuhan yang bisa bikin gini. Wow. Ini enggak ada yang lain. Nah, kayak cerita tadi. Udah mesti mati. Tuhan datang kembuskan nafas di kepalanya. Dia bakhidup. Sampai ngomong. Wow. Ini cuma Tuhan. Enggak ada dokter yang bisa gini. Nah, kamu lihat. Itu kagum. Diberikannya rejeki kepada orang yang takut akan dia. Terus lihat ini. Ya, ingat untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan enggak kontrak dengan kamu. Mau lu gagal lagi, mau lu gagal. Dia enggak ikat kontrak. Selama-lamanya. Apa yang dia ingat? Perjanjian. Waduh, keren banget. Ngerti ini? Enggak usah disuruh. Saya berdiri deh. Nah, karena ini kalian keluarga. Jadi waktu worship dia naik. Begitu lagu naik. Bukan-bukan. Jangan gini. Jangan diatur. Saya sudah rubah 10 tahun. Semua yang harus, harus, harus saya hapus. Karena apa saja yang harus, bobotnya turun. Harus doa. Harus doa. Enggak, enggak. Jadi itu kan kamu beli. Jadi sama kerja sama. Jadi mereka enggak perlu suruh-suruh. Kamu berdiri. Kamu angkat tangan sendiri. Kamu semuanya. Itu keren banget. Kamu berekspresi sendiri. Lirik. Itu cuma 30 persen pengaruhnya buat kita. Saya sampai uji lagi. Saya sampai ke anak-anak sekolah musik. Yang kuliah musik. Saya ngobrol dengan mereka tentang komposisi. Tentang semua. Sampai itu. Cuma pengaruh dalam jiwa 30 persen. Ekspresi. Itu gini. Kamu lihat orang ekspresi. Bahasanya lu enggak ngerti. Misalnya orang India menyembah. Ya. Kalau orang Chinese. Orang mana menyembah. Kamu enggak ngerti. Tapi kenapa kamu besara? Dari ekspresi. Dibilang gini. Cinta membuat seseorang menjadi pujangga. Kamu kaku banget. Giliran jatuh cinta. Bulan bintang matahari bisa lu panggil demi. Kamu lihat. Kamu lihat. Kamu lihat. Wow. Lihat. Diberikannya rezeki kepada orang yang tahu kakaknya dia. Ya ingat selama-lamanya perjanjiannya. Empat. Tuhan mengirimkan kebebasan kepada umatnya. Ayat sembilan. Dikirimnya kebebasan. Ini yang paling keren. Yang terindah dalam seluruh hidup manusia. Yang namanya kebebasan. Free will. Wow. Kalau kamu lihat. Ini paling terindah. Kalau tanpa ada kebebasan. Kamu mesin. Kamu robot. Makanya. Harus-harus. Itu sebabnya saya membangun semua worship leader saya untuk tidak ada perintah sekecil apapun waktu kamu mimpin. Mau lu denger siapa kek. Saya kembali ke Alkitab. Saya gak mau tiru yang lain-lain. Kalau udah ngomong Tuhan. Udah egois udah gue. Sebab itu hal yang paling penting buat-buat-buat saya. Gitu. Kalau ngomong teknologi gue minder sama lu. Gue di Ambon. Tapi kalau ngomong Tuhan. Satu senti gue gak mundur dari lu. Ini paling penting. Jadi saya gak mengajar bentuk disini. Justru jangan niru bentuk. Jangan ambil bentuk-bentuk dari luar. Bandung beda. Makanannya beda. Bahasanya beda. Kok lu mesti sama sama orang Padang sih? Kok mesti sama sama orang Ambon? Sengaja Tuhan buat kita beda. Kenapa kita mesti bikin sama? Nah ini yang penting. Jadi esensi yang saya mau bicara. Saya gak bicara bentuk. Oke. Jadi perintah itu gak. Karena ada kebebasan. Kamu bebas. Kebebasan itu hal paling indah. Kalau gak ada kebebasan. Kamu lihat. Sekarang gini. Kamu jatuh. Kamu bikin dosa. Kenapa lu mau balik lagi ke Tuhan? Keindak bebas. Roh kudus bisa bilang apa aja buat kamu. Tapi kamu bisa gak mau kan? Risiko terbesar waktu Tuhan ciptakan manusia. Dia taruh free will. Di dalam kita. Artinya. Ini risikonya. Ciptaan. Bebas. Menolak penciptanya. Tuhan siap untuk itu. Kamu tau gak? Wow. Tuhan siap. Makanya waktu dia disembah. Dia dikasih. Karena bebas. Nilainya beda. Sama disuruh. Ditakut-takutin. Beda. Nah. Ini dasar. Saya sedang bangun dasar. Supaya semua kita bangun dari atas ini. Dari mesh badia atas. Sampai jemaat. Gak ada topeng. Gak ada topeng. Gitu. Ya. Lihat gitu. Nah untuk mengerjakan pekerjaan Bapak. Gak mudah memang. Saya merubah ini. Tujuh tahun di Ambon. Itu sekali lagi. Itu bukan formula. Jadi jangan ditiru. Kenapa perlu lama banget sih Om? Ya orang Ambon keras kepala. Titik. Jadi kalau bilang. Beta tau Pak. Oh artinya belum tau. Nah gitu. Jadi saya perlu ulang. 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 Nah gitu. Gitu. Ya. Kamu lihat itu. Jadi perlu roh kudus. Nah waktu saudara sudah disini. Dengar. Level kita. Sebagai orang percaya. Bukan cuma ngerti. Tapi kita pelaksana. Pekerjaan Bapak. Iblis gak suka banget. Aduh. Nanti kalau ada teman lu. Di gereja lain. Atau Bapak Gembalanya. Kamu bilang ini. Ini buat Bapak-Bapak Gembala nih. Kamu tau gak waktu. Kamu suruh orang naik di atas. Worship. Kamu pikir mereka bikin pertunjukan disini. Makanya jangan bikin pertunjukan. Maksud saya. Ini perlu. Kamu tau atau mereka berdiri disini. Ini bukan pertunjukan. Tapi mereka sedang berdiri. Di perang terbuka langsung. Dengan kegelapan. Banyak pemimpin gak ngerti ini. Yang mau dihancurin nih semua nih. Berantakan. Supaya gak ada penyembahan yang benar dari sini. Ini perang terbuka saudara. Bukan job. Bukan. Begitu juga saudara. Begitu kamu mengakui. Wow. Itu kamu mendeklare. Kamu kira alam diem tuh. Wah. Daniel 11. Ayat 31. Kamu lihat nih triknya dia nih. 31 dan 32. Tentaranya akan muncul. Itu. Dia gak suka nih. Amat gereja yang mau nyembah-nyembah. Dia muncul. Terus ngapain. Menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari. Apa korban sehari-hari? Penyembahan. Doa. Wah gitu. Kekejian yang membinasakan. Menegakkan kekejian yang membinasakan. Terus tiga dua. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Kan? Kendak bebas kan? Berlaku fasik. Pilihan kita. Terhadap perjanjian. Dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Apa mengenal Allah? Itu terminologi penyembahan. Penyembahan terjadi karena pengenalan. Kamu kenal yang kamu sembah. Tetapi orang yang umat yang menang Alanya. Lihat. Akan tetap kuat dan bertindak. Lihat. Udah ada dalam perjanjian. Masih bisa fasik. Kenapa? Kendak bebas. Siapa percaya sekali selamat tetap selamat. Saya percaya. Dari pihak Tuhan. Sekali selamat. Selamat. Loh. Masa Tuhan mesti mati lagi? Dari pihak kita. Ada kendak bebas. Kamu udah benar. Kamu bisa murtad. Itu pilihan. Itu pilihan. Makanya kendak bebas itu paling keren. Paling semuanya. Jadi Tuhan itu. Dia tidak cacat. Karena kita sembah dia pun. Karena kebebasan. Ini saya baru dapat di kelas kemarin. Di kelas dibilang gini. Orang-orang yang di neraka itu bukan orang-orang yang Tuhan benci. Tapi orang-orang yang di neraka adalah orang-orang yang benci Tuhan. Tuhan tidak benci orang. Justru Tuhan sayang mereka. Mereka benci Tuhan. Tuhan bilang. Oh lu benci gue ya? Lu gak mau ya? Oke gue bikin tempat lain deh buat lu. Jadi itu orang-orang yang benci. Tidak ada di situ. Tuhan tidak benci mereka. Wow. Saya baru bilang. Ini loh Tuhan. Ini loh. Tuhan yang saudara sembah. Lihat. Iblis berusaha menajiskan kita. Menghapuskan korban sehari-hari. Menegakkan kekejian. Tapi umat yang mengenal Allah. Oh buh. Akan tetap kuat dan bertindak. Lihat ya? Nah. Manusia. Mau kenal Tuhan? Gak bisa. Dia gak kelihatan. Gak bisa. Tapi Tuhan ingin dikenal oleh manusia. Itu. Obsesi dia. Jadi Tuhan lebih rindu. Makanya dia taruh roh kudus. Baru roh kudus mimpin kamu. Untuk kenal dia. Jadi lahir baru. Itu penting banget. Lahir baru membuat kamu akan kenal dia. Jadi ada orang Kristen. Tapi dia pindah agama. Dia gini. Dia gini. Itu gimana ya Pak? Dia belum lahir baru aja. Sebenarnya dari dulu juga dia gak lahir baru. Gitu. Kalau kamu udah lahir baru. Kamu bisa jatuh gak? Bisa. Kenapa yang bikin kamu balik? Karena waktu kamu lahir baru. Roh kudus sudah di dalam kamu. Waktu kamu bikin dosa. Roh kudus gak keluar dari kamu. Daging kamu berdosa. Jiwa kamu berdosa. Tapi spirit kamu gak bisa dicemari. Karena dia sudah di dalam kamu. Nah. Lalu. Kerjasama dengan free will kamu. Yang bikin kamu. Kamu balik. Ini keren banget. Sudara. Peren banget. Nah. Nanti kamu baca. Abraham keluar dari perjanjian dengan Tuhan. Tuhan stop bicara 13 tahun. Disitulah Ismail lahir. Tapi paling powerful. Nanti sudara baca. Dari kejadian 11, 12 sampai kejadian 18. Itu peperangan. Di kejadian 18. Abraham memperbaharui mesbahnya. Dia memperbaharui perjanjian dia dengan Tuhan. Tuhan ngomong. Ishak lahir. Makanya Ishak artinya anak perjanjian. Jadi. Kamu lihat. Karena kamu keluar. Tuhan berhenti ngomong. Bukan Tuhan jitak-jitak kamu. Nah. Lewat kebebasan. Memilih. Kenak bebas. Waktu kamu balik lagi. Siapa suruh lu pergi? Enggak. Pendeta yang ngomong gitu. Tuhan enggak. Diambil lu lagi. Keren enggak Tuhan sudara? Wow. Ya. Masmur 25. Setiap kita. Tidak akan mengerti. Takut akan Tuhan. Kagum akan Tuhan. Sampai kita masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi ujian perjanjian adalah. Takut akan Tuhan. Gitu. Itu harta terindah bagi orang yang ada dalam perjanjian. Masmur 25 ayat 10 sampai 14. Ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Wow. Mau ke rumahmu jalan apa? Jalan Gatotsubroto. Cicahem. Gitu-gitu. Jalannya Tuhan. Kasih setia. Kerana kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Jadi gini. Bisa salah enggak? Bisa. Bisa. Minta ampun. Itu penyelesaian. Minta amu nama Tuhan. Tuhan. Ampun. Secepat lu tarik nafas. Pengampunan datang. Itu. Cuma pendeta yang bilang besok balik lagi. Nah saya perlu begini. Supaya sudah ngerti. Ini membuat saya mau menyembah gitu. Kamu bisa lihat. Oke. Ayat 12. Woy keren banget. Siapa keorang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Aduh. Kamu kadang-kadang enggak tahu pilih. Dia kasih tahu. Nah karena saya bukan bisnisman. Saya bukan area saya. Saya enggak mau ngomong. Saya cuma kasih tantangan. Mungkin semua skill kamu sudah buntu. Kamu enggak tahu mau bikin apa. Udah panggil konsultan. Semua tetap enggak bisa. Kenapa lu enggak kembali ke dia. Dia kasih tahu jalan yang harus kamu pilih. Yang kamu pilih sendiri akhirnya ketipu. Kenapa enggak pakai dia. Kenapa enggak hidup dalam perjanjian dengan dia. Lihat ayat 13. Orang itu sendiri. Orang mana? Orang yang punya perjanjian. Orang yang hidup dengan dia. Lihat. Akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow. Lagi-lagi takaran Tuhan kan gede. Kamu lihat. Kamu lihat. Ayat 14 ini gue suka banget. Ampun. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Jangan mau jadi pendeta kecil. Jadi sahabat Tuhan. Jabatan tertinggi manusia. Bukan duduk di gedung putih. Jabatan tertinggi manusia. Dibilang gini. Disebut sahabat. Tuhan bergaul karib. Wow. Baca-baca kalimatnya sampai selesai. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Lihat perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Makanya Daud bilang gini. Aku berlari mendahuli orang banyak. Hendak ke rumah Allahku. Itu bayangin. Dia raja. Nah raja gak pake jeans zaman dulu. Oke. Kamu tau raja. Udah-udah silk. Sutra mahal. Bertatakan permata. Jubah panjang. Nah ini orang lagi dalan kebaik Allah. Si Daud lari. Kamu kira di lari? Dia harus angkat jubahnya di atas lutut. Supaya bisa lari. Nah orang lagi. Ini culun banget tuh raja. Artinya gini. Daud sudah gak peduli dengan reputasi. Pantes. Dia lari. Nah. Karena takut apa karena rindu? Aduh keren banget saudara. Kamu liat gak tuh? Kalau ini terbangun. Saya bisa dengar dari timur yang jauh sana. Kamu liat gak Bandung. 2 Korintus 1 ayat 20. Ini materainya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bahah. Bayangin. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia. Kita mengatakan amin. Jadi waktu bilang amin. Bukan kosong gitu. Bukan tanpa. Enggak. Amin itu. Begini. Demikian sesungguhnya. Hah. Jadi kalau lu dengar firman. Dengar semua. Terus. Amasha. Nah ini roh-roh Amasha. Ini yang lu. Gue mesti tengking. Gini-gini. Nah itu. Ya. Yesus. Adalah ya. Untuk semua perjanjian. Perjanjian di Alkitab dimulai dengan Yesus Kristus keturunan Raja Daud. Kita wajud itu dengan Kristus. Keturunan Raja Daud juga. Tunas. Yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang gilang-gemilang. Itu perjanjian. Amos 10. Amsal. Amos. Amsal 10. 22. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ternyata berkat dan kaya itu hal berbeda. Berkat itu perjanjian. Hiduplah dalam berkat. Kaya akibat. Kelihat tuh. Sahabat Tuhan. Waduh keren banget gak? Siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Ngaku kan lu? Lu bukan teman. Lu sahabat Tuhan. Lu sembah raja. Lu sahabat raja. Anak raja. Semuanya. Enggak selalu gak dapat fasilitas raja. Tapi kalau misalnya cuma jual siomai. Enggak apa-apa. Lu sahabat Tuhan. Siomainya karismatik tuh. Ayo worship team naik. Worship team. Yuk kita nyemah lagi. Lihat ini. Ini gak ada dalam bahasa Indonesia. Karena dari the message. Alkitab the message. Kita lihat. Masmur 34. Ayat 7 sampai 9. Kamu lihat ini. Wow. Lihat ya. Melayat 7. God's angel set up a circle of protection around us while we pray. Mungkin berapa lama doamu gak dijawab. Karena metodologinya salah. Kenapa lu gak berani rubah? Malekat Allah mendirikan lingkaran perlindungan di sekitar kita. Sementara kita berdoa. Tadi Bapak Gembala umumkan kalian diajak ikut satu seminar doa. Nah bagus tuh. Waktu saya temukan definisi doa. Saya rubah telelogia doa saya di Ambon. Saya gak takut gitu. Salah. Rubah. Buka kelas baru. Kalau gak rubah bertahun-tahun. Begitu aja gak ada hasilnya. Berarti salah berdoanya. Apa saya dapat tentang doa? Diterjemahkan begini. Mencium wajah Tuhan. Itu doa. Oh. Saya pikir bawa list ke Tuhan. Itu gak percaya. Bahwa Tuhan tahu kebutuhan lu. Lu pikir Tuhan lupa. Gue kasih ingat nih Tuhan. Ini listnya nih. Nah gitu kan. Itu sebenarnya. Itu kan salah. Nah nanti deh pelajaran doa kita kesini. Tapi kamu lihat berkata ayat tujuh tuh. Untuk lu berdoa aja. Malaikat buat lingkaran tau gak. Mungkin kamu kira bohong ya. Kalau boleh. Kalau kamu mau minta Tuhan buka mata saya untuk tembus sini. Lihat. Kamu akan lihat banyak malaikat disini. Ayat delapan. Open your eyes and see how good God is. Mata kita gak pernah bisa lihat. Kita lihat Bapak yang jahat. Saya baru cerita sama Andi yang main ini di mobil. Saya baca literatur. Ada anak yang datang gini. Kamu tahu apa yang paling bahagia dalam hidup saya? Apa? Waktu Papa Mama saya mati. Makanya seluruh dunia sulit mau panggil Tuhan Bapak. Karena contoh Bapak di dunia jahat banget. Dia pengen Mama Panya mati itulah kebahagiaan dia. Kenapa? Selama dia hidup Mama Panya mati. Lu bawa sial. Bapaknya tinggalin. Jadi buat dia. Mereka mati itu kebahagiaan. Saya gak separah itu. Saya yatim piatu. Jadi saya cari identitas dari luar, dari kecil. Apa identitas? Main musik. Gue pikir kalau terkenal, gue punya identitas. Sudah cari, 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 cari. Ingin terkenal, ingin semuanya. Masih kurang. Oh kawin. Menikah untuk identitas. Kecewa. Sampai bertobat. Baru bilang. Identitas kamu bukan di talenta. Bukan di bakat. Bukan di karir. Dibilang. Siapa ada di dalam Kristus. Itu identitas ciptaan baru. Wow. Saudara lihat itu. Bayangin. Buka mulutmu. Rasakan. Buka matamu. Lihat betapa baiknya. Aduh. Dibilang gini. Blessed are you who run to him. Kamu bisa salah. Kamu bisa nyatuh. Tapi gini. Run to him. Lari ke Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Karena intimidasi. Tuhan udah gak terima lo. Terlalu banyak. Kayak tadi tuh. Iklan tadi. Dosa gue setinggi gedung gitu. Jadi gue gak. Nah itu. Itu intimidasi. Terakhir. Worship God. If you want the best. Aduh. Keren banget. Worship. Open doors. Ayat sembilan. To all his goodness. Sembah Allah Tuhan. Kalau kamu mau yang terbaik. Penyembahan. Membuka pintu. Buka pintu pakai kunci. Kunci yang Tuhan janjikan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Dengar jemaat. Kunci kerajaan Allah. Bisa buka semua pintu yang ada di dunia ini. Kunci yang mertua lokasi di dunia ini. Gak bisa buka pintu pagar pun di sorga. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak cocok. Cuma kunci yang dari dia. Yang bisa buka semua pintu. Di bawah ini. Kunci artinya kamu punya akses. Keren gak saudara? Nah. Mereka akan nyanyi. Kamu mulai dari gini. Melatihnya gini. Baca kata-katanya. Kalau bilang benar. Setuju. Baru kamu nyanyi. Nah. Ekspresikan. Semuanya. Ini kan keluarga kita disini. CLCC. Semua. Pikirin ini nih. Kuasa di dalam mulutmu. Kamu katakan. Kamu declare alam musih denger. Masalah-masalah lu musih denger tuh nyanyian. Penyakit apa semuanya. Musih denger waktu lu nyanyi. Nah. Kita mulai latih aja. Gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Udah buat. Bikin salah. Bikin salah justru. Nanti dipinter. Ya. Oke. Mari.